Halo Assalamualaikum teman-teman Kenalin nama aku Siti Amalia Putri Jadi hari ini tuh aku sama temen aku Alvian Mau wawancara salah satu pemain sepak bola Yang pastinya kalian juga udah pada tau lah ya siapa Tapi kalian penasaran gak sih siapa orang yang bakalan aku wawancarain? Nih aku kasih cluenya ya Yang pertama Dia adalah pemain timnas U22 Tau gak siapa? Pasti belum tau kan? Oke mari kita persempit Yang kedua cluenya Dia adalah pemain bayangkara FC Udah kebayang belum? Siapa gitu? Belum juga Oke Dia adalah seorang polisi Masih belum tau juga? Oke ini pasti udah tau Dia pernah mencetak gol Saat pertandingan melawan Kamboja Apa Filipina ya? Pokoknya itu Pokoknya dia tuh Jadi sosok hero Waktu Indonesia Bermain bersama dengan negara lain Masih belum tau juga? Masih belum tau juga? Yaudah deh Lama banget Kita Aku kasih tau ya jawabannya Jawabannya adalah Kak Sani Rizky Pauzi Tepuk tangan dong Yeay Oke Langsung aja ya Daripada lama-lama Kalian ngeliatin aku Mari kita Telepon Kak Sani nya langsung Let's go Halo assalamualaikum Kak Sani Apa kabar? Aduh gelap Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah baik Gimana sebaliknya baik? Alhamdulillah baik Kak Sani Keliatannya lagi di perjalanan ya? Perjalanan Iya nih Mau ada latihan lagi Oh Masih ada latihan gitu kak Padahal pandemi kayak gini Iya latihan Cuman ini sih Tertutup latihan Oh tertutup Kak Sani Aku seneng banget nih Bisa wawancara Kak Sani gini Ngobrol-ngobrol gitu Kak Sani Kegiatan selama pandemi ini Ngapain aja nih Selain latihan mungkin Kebetulan sih Kita kan di MES ya Di Jakarta Paling kalau Ini setiap harinya latihan Paling Terus kalau gak latihan Paling kita sepedahan Di Jakarta sini Iya iya Tapi dekat-dekat sini sih Lingkungan komplek MES aja Kak Sani Kakak pernah kebayang gak sih Berada di titik sekarang kayak gini? Bisa jadi seorang yang dikenal oleh Masyarakat luas? Iya Gak kebayang sih ya Cuman Pasti kalau impian Pasti ada ya Impian ingin sukses Pasti ada Cuman kalau untuk kebayang Bisa suksesnya itu Dulu gak pernah ada Tapi ya Alhamdulillah Sekarang Cuman bisa mensyukuri Apa yang Sudah Allah kasih Ya kita jalankan aja Kak Sani boleh diceritain gak nih Bukannya Setahu aku ya Kak Sani itu Sekolahnya di Seman Satu Cicuruk ya Iya Nah Nah itu awal mulanya bisa Menjadi seperti saat ini tuh gimana? Boleh diceritain gak kak? Dulu waktu masih sekolah Aku itu menyukainya Jadi dulu tuh waktu masih sekolah di Semansa Kakak ikut sekolah Jakarta Tunggu Jadi dulu waktu masih sekolah di Semansa Kakak tuh ikut tim di Jakarta Timur ya Jadi selama di sekolah Semansa tuh Banyak absen lah Banyak izin dispensasi Hampir setiap minggunya Kakak cuman masuk Tiga hari di sekolah tuh Tapi Alhamdulillahnya dari pihak sekolah di Semansa Ijinkan kakak untuk bisa berkarir di Jakarta gitu Jadi selama kakak di Jakarta Waktu itu 2014 Alhamdulillah waktu itu Dapat beasiswa di SMA Negeri Ragunan Khusus olahragawan, atlet Iya Jadi waktu itu 2015 Kakak tuh pindah ke Jakarta Pindah sekolah Pindah juga Identitas kakak pribadi KTP Kartu keluarga ikut sama pelatih Jadi kakak sekarang punya KTPnya di Jakarta Oh Jakarta Ya pas setelah itu Saya di Ragunan waktu kelas 2 Ya kelas 2 tuh kakak pindah Waktu itu Di sana ya Biasa latihan Setiap harinya latihan Latihan bola Pagi sore latihan Terus ikut Ajang Apa Turnamen Popnas Pekan olahraga pelajar nasional Terus Pertandingan di luar negeri juga Di Beijing Cup Waktu itu pertama kalinya Kakak ke luar negeri itu Alhamdulillah Waktu itu Mantap Mantap banget Jadi selama Di sana kakak latihan Sekolah tuh jadi cuman hanya Berapa jam Tiga jam Yang selebihnya kita latihan di lapangan Waktu sekolah di Ragunan Lanjut Setelah lulus SMA Di Ragunan Kakak Alhamdulillah Dapat beasiswa juga Masuk ke polisian Waktu itu Jalur prestasi di bola Jadi setelah Kakak masuk ke polisian Pas pelantikan Kakak Alhamdulillah Masuk di tim Bayangkara U19 Jadi waktu itu 2017 ya Masih main di Bayangkara U19 Lanjut 2018 Alhamdulillah Dapat promosi Ke tim senior Utama 2018 Masuk ke squad Bayangkara senior Ya Alhamdulillah Kakak disana banyak Pengalaman Dapat pengalaman juga Banyak pengalaman Kakak yang dapat Banyak Yang kakak dapat Dari pengalaman tersebut Setelah itu 2019 Alhamdulillah Kakak waktu itu Masuk PC Timnas U22 IFF di Kamboja Ya Aku juga tahu Alhamdulillah Alhamdulillah Waktu itu kakak Lolos terus Alhamdulillah Sampai bisa Main di IFF Di Kamboja Yaitu sangat Apa ya pencapaian kakak paling tinggi sih Di karir sepak bola kakak ini Alhamdulillah Kolong Masih rejeki Sampai bisa Di IFF Kamboja Bisa juara Satu juga Ya kakak Singkat cerita 2020 2019 Akhir lah ya Kakak main di SEA Games juga Bareng rekan Satu tim ini Sadi Ramdhani ya Oh Bersama teman juga Ternyata ya kak Iya nih Lagi Perjalanan latihan Ya singkat cerita Alhamdulillah 2019 Menurut kakak Adalah tahun Dimana kakak bisa Meraih kesuksesan Paling tinggi Dan alhamdulillah Bisa membahagiakan Kedua orang tua Bisa ngangkat derajat Orang tua Yang paling utama Itu kakak ingin Sekali membahagiakan Orang tua Pasti orang tua Kakak tuh Bangga banget ya Punya anak Kayak kakak gitu Bisa sukses Di usia Kakak yang masih muda Kayak gini Alhamdulillah Itu perkah tua mereka Denger-denger Kak Impian menjadi polisi Itu cita-cita kakak ya Ya itu waktu kecil Biasakan dulu Waktu kecil Masih SD Ditanya guru Cita-cita mau jadi apa Mau jadi polisi Mau jadi tentara Pokoknya yang keren-keren lagi Oh yang keren-keren lah ya Oke deh Itu bener-bener Prestasi yang membanggakan ya Iya depan Prestasi yang sangat Membanggakan banget ya kak Iya alhamdulillah Ada gak sih kak Dorongan dari keluarga Atau hal lain juga gitu Yang bisa membuat kakak Sampai Kayak sekarang ini Ya tentunya pasti Inilah sangat Apa ya Menurut kakak itu Sangat penting ya Dorongan orang tua itu Paling utama Kakak merasakan Jadi selama ini Kakak selalu disupport Sama orang tua kakak Kalau dulu Waktu masih SMA Itu kalau turnamen Tanding Pasti orang tua kakak selalu ikut Jadi alhamdulillah Berkat doa dan support Orang tua Alhamdulillah bisa seperti sekarang Ada hambatan gak sih kak Selama kakak Melewati proses Menjadi seperti sekarang ini Hambatan apa ya Pasti Pasti ada sih hambatan ya Mungkin Ya pertama Kakak kan dulu Orangnya gak bisa jauh Dari orang tua ya Ya gak bisa jauh Jadi Yang menurut kakak Support hambatannya itu sih Mungkin Selama ini Kakak bisa Dekat dengan orang tua Tapi ketika kakak berkari Di SMA Kula Kakak bakal jauh Dari keluarga Itu sih hambatannya Menurut kakak Oh itu ya kak Ada gak sih kak Hal yang memotivasi kakak Aduh kak maaf banget ya Sambil perjalanan gitu Maaf banget Ada hal yang memotivasi gak kak Sampai bisa Akhirnya kakak Seperti sekarang ini Mengalui Hobi kakak sendiri gitu Ya motivasi Pasti tentu ada ya Apalagi Motivasinya Banyak dari Banyak faktor Yang memotivasi Juga Terus Yang paling utama sih Berkat dorongan Orang tua Dan teman dekat Pacar Teman dekat Saudara Pacar Selama ini pacar selalu Support ya kak Support selalu Dimanapun kakak bertanding Dia selalu support Terus Ada yang mau disampaikan gak nih kak Untuk teman-teman Yang lagi nonton Biar mereka tuh Gak mudah menjerah gitu Buat Mencapai impian mereka Karena kan setiap Kesuksesan itu Kesuksesan tiap orang itu Beda-beda ya Ada ganti kak Ya kalau Kaka Apa ya Kesan-pesannya Untuk Semua teman-teman Ya intinya Kita harus tetap semangat Bekerja keras Harus pantang menyerah Jangan takut melangkah Menurut kakak sih Usia muda itu Bukan hambatan ya Untuk menuju kesuksesan Apalagi kita harus Dibarengi dengan niat Usaha Kerja keras Dan terutama doa Dari orang tua sih Yang bisa Mengalahkan semuanya itu Ya mudah-mudahan Buat Semua teman-teman Bisa Lebih sukses Lebih sukses lagi Dibanding kakak lah Amin Amin Ya ampun Kak makasih banyak ya Makasih banyak Ini udah mau meluangkan Waktunya Ya Buat ngobrol-ngobrol Kayak gini Semoga kakak makin sukses Semoga dipermudah Segala sesuatunya Amin Terus juga Semoga Coronanya cepat selesai ya kak Biar kakak bisa Leluasa Berlaga di lapangan hijau Amin Biar aku dapet tiket VIP juga ya kak Semoga aja Kali-kali gitu Dikirim tiket VIP Bisa nonton Di stadion Ini juga nih Mau latihan udah sampe Mana Udah sampe lapan Oh iya Jangan lupa Dikiralkan Jangan lupa Tapi kok belum ada Yang cepat Ini kebetulan main sama Ini rekan-rekan Al-Eldul Semuanya Oh rekan-rekan Al-Eldul Jadi Suka main Ini juga kak Sama artis-artis Kayak gitu Hah Sehat Ini lagi ada Meeting dulu Sebentar Ada siapa aja tuh kak Disitu Biasa temen-temen Al-Aldul Udah Belum datang Oke Ini aja Sedikit Oke Ya Makasih banyak ya kak Oke Sama-sama put Assalamualaikum Kasani Waalaikumsalam Dadah Semoga lancar Semoga lancar latihannya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah itu dia Wawancara kita Bersama Kasani Gimana Seru banget bukan Seru 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 banget Ngomong gak Seru Yeay Seru banget pokoknya Semoga Apa yang disampaikan oleh Kasani ini Bisa memotivasi kita Semua Agar bisa terus Menggapai impian kita Jadi Karena Wawancaranya udah selesai Aku Bersama temanku ini Jadi kita lah Kita Pamit undur diri Pamit undur diri dong Udah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bye Oke Udah Biar Udah 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax